Nah apa yang bisa kita lakukan? Nah kalau terjadi pergantian warna Maka tetap perhatikan Namanya tren Kemudian area pentingnya Baru pergantian warna Contoh ya begini Saya coba untuk berikan contohnya Misalkan yang terdekat saja Yang paling gampang dan terdekat Tidak usah jauh Kalau nanti saya geser ke belakang Dikira wah kok gampang sekali Kalau melihat yang sudah berlalu Makanya biar tidak nanti Terlalu bias dan bisa dipraktikan Dan bisa dibuktikan Langsung yang terdekat dan running saja Contoh misalkan Perhatikan arah kecenderungan Arahnya ke bawah Oke jelas Arahnya ke bawah Kemudian yang kedua area pentingnya Di situ ada area Namanya retracement Bukan area penolakan Titik pentingnya Atau area-area Apa namanya Supportnya Nah sebenarnya sih Bu Kalau saya lihat gini sih Bu ya Saya teringat kata-kata Pak Pak Wih Ini sudah ditolak Tiga kali Sama yang ini Sudah empat Empat rambut Iya Ini sudah dihitung Empat rambut Sudah ditolakan Artinya ditolak oleh Player kan Betul Player tidak mau dia turun lagi Gitu kan Itu dari perolakan Dari rejeksi Yang tadi saya sampaikan Ini namanya rejeksi Atau Rejeksi Pak Ini rejeksi itu penolakan Bahasanya rejeksi Bahasanya Rejeksi ini ya Yang ini rejeksi Kemudian ini rejeksi Penolakan Yang ini semuanya disini rejeksi lagi Kalau kita lihat sekilas gini Apakah yang tanggal 7 hari kemarin itu kita lihat juga ya Iya Kalau tanggal 7 tidak ada Tanggal 6 Tanggal 6 misalkan Tanggal 5 Terus ke belakang Karena ini yang kemarin ada Berarti yang terdekat dulu Kalau misalkan ini Yang sebelumnya ini tidak ada Di tinggi-tinggi di atas semuanya Ya kita cari yang Geser ke belakang Begini Pak Tapi yang utama Prioritas yang terdekat dari Running Yang terdekat karena ada Penolakan-penolakan Maka ini menjadi Benturan Bagi benturan Yang berpotensi memantul Nah Yang tadi saya sampaikan adalah Pergantian warna Ketika berada di ujung merah Dan berada di Area level psikologi Level Level pentingnya Kemudian terjadi Pergantian warna Disini maksud saya Nah Di ujungnya itu ada pergantian warna Bahkan di bawah ada penolakan Maka ketika terjadi Pergantian warna Di area yang kuat ini Di area yang kuat begini Ini berpotensi Dia akan Naik lagi Naiknya sampai dimana Bukan berarti langsung naik tinggi Diukur Di uji Di area Retracement nanti Kalau dia naik Artinya kita bisa Entry back Dengan Ya targetnya Kira-kira nanti di area Retracementnya ini Kira-kira di area Retracement Atau Tidak sampai disini pun Tidak masalah Yang penting Profit kita Kita amankan dulu Kita selamatkan dulu Misalkan Dapat 200 Atau misalkan Di ujung disini Misalkan Tidak masalah Kita close duluan Lebih baik Kita amankan Jangan tolak rejeki Itulah bagian Kita ambil Nah kalau sudah kita ambil Sebenarnya sudah titik aman dulu Nanti kalau mau nambah Atau namu entry lagi Tunggu koreksi lagi Atau tunggu Candle yang terbentuk Sesudahnya Nah begini Ini lagi running Begini nih Sipu Nah kalau posisi Merah gini Sebenarnya boleh Kita masuk Posisinya Berada di support Tidak bisa Tidak boleh Di area support Tetap tidak boleh Tidak boleh masuk Yang mendekati Ganti candle Maka Sekitar 8 menit Ini 8 menit Ini Kalau pergerakannya Begini Ini kecil Kemungkinan Untuk naik Sampai di ujung lagi Kecil sekali Kemungkinan itu Sampai disini Misalkan Ini kecil sekali Kemungkinannya Kalau dari Pergerakannya Padahal tadi Sudah hijau Terus turun lagi Terus di ujung Turun lagi Nah sekarang Ijau lagi nih Sipu Agak-agak Ambigu Membingungan Agak disini Misalkan Ya Kalau bingung seperti ini Ya ditunggu saja Sudah Apalagi Masih ganti candle Ini posisi begini Tanggung ya Tanggung sudah Kecuali nanti Hijau tebal sekali Ya tidak apa-apa Kita Ikut baik Kalau sekarang Masih kecil Ini mau naik Tetapi berat Mau naik Tetapi berat Nah Kalau nanti Misalkan Naiknya Ternyata Terkunci lagi Terkunci disitu Ya Tidak sampai Retracement Ternyata Hanya terkunci disini Seterusnya nanti Naik Sampai disitu Kembali lagi Naik Seterusnya Kembali disitu Maka Tetap Fokus kita Adalah Sell Karena disitu Sudah tidak mampu Untuk Berikutnya Naik terus Kemudian Yang kita Kembalikan Adalah Secara Umum Kecenderungannya Masih Turun Untuk Bisa Memastikan Kuat Turunnya Maka Harus Break out Warna merah Sebelum Break out Kalau masih Disit Kataran itu Maka tetap Kita perhatikan dulu Kita tunggu Sampai Betul-betul Kuat Misalnya Setelah itu Runningnya Kuat Merah Nah kita Mau Entry sell Tapi panjang Maka sabar dulu Tunggu Biarkan dia Koreksi Bagaimana Kalau tidak Koreksi Ya berarti Kita tunggu dulu Jangan kita Masuk sell Ketika posisinya Tebal Di bawah Tetap Bersabar Memang ada kalanya Kita menunggu ini Lama Betul-betul lama Saya juga Pengalaman Pertanyaan Karena Pergi Sudah tepat Belum ya Waktunya Masuk Atau apa Jadi Maka Kalau kita Nanti sering Mencoba Sering mencoba Nanti dengan sendirinya Kita menguasai Bahkan waktu Itu juga kita Pahami nanti Oh ternyata ini Belum Oh ternyata ini Masih Belum stabil Satu yang kita Perhatikan Detak-detaknya Yang kedua Waktunya Perhatikan juga Waktunya Kalau di menit-menit Pertama Biasa begitu Kemudian Kalau menit-menit Terakhir Sekali lagi Kalau menit-menit Terakhir itu Artinya Jelang-jelang Ganti candle Ya mungkin Lima menit Enam menit Begitu ya Kalau kondisinya Seperti ini Yang kita bisa Baca apa Yang kita bisa Baca Tadi sempat naik Kemudian terhenti Di situ Kemudian kembali lagi Maka Seller Punya Tekanan yang kuat Di situ Apakah kita bisa Maksusel Selagi masih Belum keluar dari Zona Aman ini Maka kita Tetap tidak boleh Lebih baik kita Tunggu dulu Memastikan Biarkan Stabil Dengan Arah yang jelas Nah ini Posisi merah Sudah mulai Menebal ya Ya mulai tebal Tapi persis berada Di area ini Tetap Saya sampaikan Ketika di area Begini Hati-hati Biarkan dia Lebih dominan Aja dulu Dominan turun Atau nanti Kembali lagi Pas ganti candle Yang seperti ini Tidak bisa Tetap Tidak bisa Kita belum Bisa meyakinkan Akan turun kuatnya Kalau mau turun Iya Tapi kuatnya Belum tentu Karena masih berada Di area Supportnya Di area supportnya Masih berpotensi Dua-duanya Masih bisa Memantul lagi Ke atas Masih bisa Break out lagi Nanti Maka yang seperti ini Ini yang terkadang Mengganggu kita Godaan seperti ini Seolah-olah Ini mau turun Mau turun Tanpa kita sadari Ternyata di sebelah kiri Di situ ada area pentingnya Ada support di situ Nah kita tetap hati-hati Di area support ini Meskipun supportnya Dekat Tetapi Ini bisa kita jadikan Sebagai Area uji kita Karena Misalkan Pergerakannya kecil begitu Nanti kita entry ya Nanti terseret lagi Dia pergerakannya Tidak akan panjang-panjang Merah ini terbentuk Masih di atasnya Area supportnya Sehingga Tetap berpotensi Masih akan Bisa naik lagi Dan bisa dua-duanya Habis naik Kemudian turun lagi Cukup bisa Karena ini masih potensi Posisinya masih Berada Di atasnya Support Kemudian Yang naiknya pun Tidak terlalu kuat Belum terlalu kuat Bukan tidak terlalu kuat Tapi belum terlalu kuat Buktinya Buktinya apa? Buktinya Dari tiga warna hijau Tiga sebelumnya ini Candle ini Dia mencoba naik Pertama Dia mencoba naik Dia tidak mampu Kemudian yang kedua Mencoba naik lagi Kemudian yang ketiga Mencoba naik lagi Tapi ditolak lagi Dan bahkan Terakhir Yang dibentuk Yang terakhir ini Bahkan terbentuk Candle warna Merah Tapi merahnya Masih posisinya Di atas Support Sehingga Yang kondisi seperti ini Kita tetap masih waspada Hati-hati Belum ada yang bisa kita lakukan Belum ada yang dominan disitu Walaupun ini sekarang Kelihatan baik Ini ya begini Kalau nanti misalkan Mau turun pun Terkadang naik dulu Kalau mau naik Terkadang turun dulu Yang terpenting Satu Melewati masa-masa Waktu awal 5 menit pertama Kita lihat Dan monitor saja dulu Ini baru 2 menit Baru 2 menit Kemudian nanti Dilihat Yang kita amati Adalah bagaimana Pergerakan dan pergerakan Ini kalau di laptop Agak Tampak kecil pak Kalau di hp Ini sudah kelihatan besar Dari tekanan itu kelihatan Tekanan-tekanan itu Kelihatan sekali Untuk melihat Detak-detaknya Akan jauh lebih Kelihatan disitu Ya mungkin Kalau di laptop Ya begitu Kalah sama yang Yang lain Karena dengan Candle-candle yang begini Sehingga tampaknya kecil Ini sudah maksimum Tidak bisa dibesarkan lagi Ya kecuali layarnya Mungkin 72 inci Atau 100 inci Mungkin ya Kelihatan baru Kelihatan besar Oke Ada Tanyakan dulu Ada ditanyakan lagi Terkait dengan Analisa ini Yang penting Satu tadi Perhatikan arah Kedendurungan Secara utama Yang terdekat Kemudian yang kedua Lihat area pentingnya Yang ketiga Untuk kita entry Itu pastikan Ada trigger Yang kita jadikan Sebagai Pedoman Misalnya tadi Yang kita alih warna Berubah warna Satu Muncul disitu Warna yang berubah Kemudian ada hijau lagi Maka candle selanjutnya Kita bisa entry Buy Ini dalam kondisi normal Bukan di area running Artinya bukan Memanfaatkan Koreksi dari running Yang kita lakukan Nanti Bisa satu candle Bisa dua candle Baru kita Profitnya Ada kalanya Satu candle itu profit Ada kalanya dua candle Dan seterusnya Nah Misalkan kita ceritanya Kan yang dari Pergantian candle Dari merah ini Hijau Ini Ini Waktu dia Dia sebelum Nunjukin hijau Ini sepertinya Dia Dia naik dulu Ini Terus turun Naik ke bawah Yang baru Naik lagi Yang warna apa itu Yang merah Paling bawah Merah Yang Yang merah ini Oh iya Ini Hijau dulu ini Ijau dulu ini Naik dulu Kemudian ditolak oleh seller Nah ditutup disini Nah Ini Kalau dengan kondisi Gini kan Kayaknya Agak Ngeri-ngeri ya Mau masuk ya Iya Apalagi di area support Begini Apalagi di area disini Artinya Kalau di area support Ini Lebih baik Kita jangan Spekulasi Masuk Jangan Betul-betul Jangan Kalau Yang kita jadikan Sebagai trigger Adalah Normal Atau Dengan Pergantian warna Dengan pola candle Maka tidak boleh Memang betul Di area running pun Kalau pergerakannya Masih kecil Pergerakan Tidak tahu Volatilitas yang tinggi pun Tidak boleh masuk Pasti kena nanti Pasti kena sangkut lama Ya Naik turunnya Pergerakannya Tidak terlalu panjang Jadi Kalaupun kita profit Tidak sampai kita profit Bahkan masih kecil sekali Kembali lagi Turun lagi Naik lagi Turun lagi Begitu Lebih baik Kita Jauh dari area begini Lebih aman Area support Area restris Retracement Atau Resistennya Kalaupun misalkan Naik Sampai di Area Retracementnya pun Tidak boleh Jangan kita masuk Di situ Lebih baik Dia break out Atau Mantul Sekalian Mantul itu Harus ada Kawannya lagi Untuk mantul lagi Merah lagi Itu namanya Memantul Ada lagi Yang dibanyakan Ini berlaku pun Di daerah Area resisten Sama Di area resisten Di retracement pun Sama Di area retracement pun Sama Coba kalau misalkan Target kita Hanya Seratusan Mungkin Sudah Kita menggunakan Standar ini Sudah bisa Standar ini Artinya ketika Pergantian warna Di area support Kemudian di Konfirmasi Laki hijau Kita bisa entry Di selanjutnya Di candle selanjutnya Jadi minimal Ada satu Konfirmator Jadi misalnya Di area Kalau yang Pandar itu Harus ada Minimal satu Konfirmator Iya Dengan Arah yang sama Kalau tidak ada Kalau tidak ada Itu bahaya ya Kalau tidak ada Masih ragu-ragu Kecuali begini Kecuali ya Ini Kecuali Kecuali ini Ekornya panjang Kemudian Ekor disini Panjang Ekor lagi disini Panjang Artinya Penolakannya Besar-besar Penolakan besar Dibandingkan Dari Volumenya Maka tidak Perlukan Bukan kita lihat Ada tiga Penolakan Tapi ekornya Pendek-pendek Itu agak Bahaya Iya Yang penting Pendek-panjang Itu diukur Dibandingkan Dari volumenya Volumenya Kalau volume kecil Itu Dua kalinya Volume ini Sudah panjang Berarti Maka kalau sudah Tiga kali penolakan Tiga kali ekor Yang betul-betul Bertolak begini Tidak perlu Menunggu konfirmator Begitu ini awalnya Turun Kemudian naik lagi Candle tebal Atau selesai candle Baru kita masuk Baik boleh Kalau misalkan Dua kali penolakan Panjang Dua kali penolakan Sebenarnya kurang Maksimum Paling tidak Tiga Kecuali panjangnya Panjang betul Panjang-panjang Tidak peduli Itu Candlenya kecil Yang terpenting Candlenya Panjang Panjang itu Terakhir lagi Kalau dari Volumenya Jauh lebih panjang Itu akan Membuat Meyakinkan Bahwa Penolakan yang kuat Tapi misalkan Satu panjang Satu Satu sedung Kalau bisa Kayak sebelah ini Berarti tiga Berarti tiga Harus tiga Tidak boleh Berarti harus tiga Kalau cuma dua Panjangnya Terlalu kecil Ya jangan Ya contoh Misalkan saya kasih contoh Yang panjang Berjajar Yang panjang Bukannya juga ya Panjang berjajar Maksudnya berjajar Itu tidak sama Artinya berturut-turut Tah termasuk Bukan Termasuk Begini Dilihat ini Ini Penolakan Satu Ini penolakan Yang saya maksud Panjang itu Tentu Dari Dibandingkan dengan Volumenya Kemudian Dibandingkan dengan Bodinya ya Iya Dengan bodinya Kemudian disini Juga ada penolakan Nah ini Kalau sudah berjajar Begini Maksimumnya kan Ternyata disini Maksimum itu disini Ini maksimum Terakhir ini Maksimumnya Maka ketika Dia awalnya Turun dulu Ini turun Kemudian terbentuk Pergantian warna Ini pergantian warna Yang bukan berdiri sendiri Tapi didukung oleh Berbagai Penolakan Oleh banyak penolakan Istilahnya Didukung oleh Banyak penolakan Begini Maka tidak perlu Konfirmator Kita bisa entry Langsung disitu Di candle sesudahnya Oh di candle sesudahnya ya Kalau konfirmator kan Kalau kita konfirmator kan Harus tunggu tiga candle Artinya kan tiga jam Berarti harus tunggu disitu Baru disini Kalau misalkan Nunggu konfirmator Tiga jam itu Eh dua jam lah ya Dua jam lebih Kondisi dua jam lebih Berarti tiga jamnya Baru kita entry Iya Kalau misalnya Tidak ada penolakan Yang lagi berjalan Kalau tidak ada penolakan Bagaimana Berarti minimal dua Kalau tidak ada penolakan Minimal harus dua Dua dengan warna yang sama Contohnya misalkan Mana ya Nah ini ya Ini tidak ada penolakan Ini tidak ada penolakan Di ujungnya Tiba-tiba dia Warna merah Maka minimal dua Harus sama ini Yang sebelah kiri Tidak ada penolakan Ada penolakan kecil Tidak berarti Nah entry kita sesudahnya Sudah disini Nah itu kan Plotting Sekali lagi Yang penting Management resikonya Kita masih Toleransikan Management resikonya Masih aman Ya biarkan Tidak selalu yang kita entry Saat itu langsung profit Ya kalau bisa begitu Lebih enak Masalahnya Tidak selalu yang kita lakukan Selalu profit Yang penting Bisa kita batasi Kira-kira misalkan disini Rugi kita Dimana kalau kita ngambil 500 Berarti di area ujung sini Nah ini batasi aja Di SL disitu Atau di ujungnya Ektor yang Sini pun boleh Jadi bebas kita menentukan Yang terpenting Tidak lebih dari 1000 Ya Angka-angka itu masih normal Dan wajar Kemudian Terkadang saat itu juga Tidak bisa profit Ada kalanya kita nunggu Satu jam Dua jam Dan seterusnya Tidak masalah Kalau kita Gaya normal Kalau tidak mau Gaya normal Ya mungkin Pas di Running Ini Kita bisa manfaatkan Kalau pergerakannya kuat Dia Di awal menit Sudah hendak naik Bahkan langsung turun Ya nanti kita bisa Manfaatkan Dengan posisi Running Harga saat itu Kalau misalkan Dia kuat Turun Kemudian kotak Di bawah Kita bisa ambil posisi Buy dengan cepat Dan ketika dia naik Ada koreksi Kita manfaatkan Sail dengan cepat Tidak masalah Tidak memperdulikan Nanti Disitu support Persisten Kalau kita bermain running Kita fokus Di pergerakan saja Dan itu harus dilatih Kalau running Kalau dengan begini Kan cuma Kita melihat Oh ini berbalik Ini turun Kemudian Di ujung Di sana Ada pergantian warna Karena pergantian warna Tidak ada penolakan Maka butuh Satu lagi Disitu Kemudian kita masuknya Di Selanjutnya Disini Ini kalau Regular Yang pasti Tidak ada penolakan Yang atas bawah Yang ini Tidak ada penolakan Yang panjang Panjang Ini adalah Regular Misalkan Kalau tadi Kalau ada yang panjang Itu Itu agak bahaya Iya pertimbangkan Ada ekor panjang Tetap kita Perlambangkan Berarti ini Ada Ada kemungkinan Dia bisa Ditekan Iya betul Maka harus banyak Pertimbangkan juga Penolakannya Meskipun di area Support resistance Sama saja Penolakan itu Menindikasikan Tekanan Dari Perlawanan itu Jadi yang kita Anggap Panjang itu Yang penolakan Panjang itu Setengah Bodinya Atau Minimal Satu bodi Minimal Panjang Satu bodi Kalau bisa kan Dua kalinya Ini kan bodinya Misalkan Ukurannya Segini Saya Tadu ya Saya coba Untuk Yang hijau Ini Yang hijau Ini Misalkan Yang mana Ini pak Yang hijau Yang kita kan Sudah dilingkarin Dua biru Ini Mau naik Kita masuk Di sini Dia naik Dia turun dulu Ini Kalau tidak salah Turun dulu Terus naik Baru dia naik Sampai mentok Nah Dia koreksi Ini Terbawah Nah Ini termasuk Panjang Kalau Yang Yang kita ukur Adalah Bodinya Contoh Kalau yang ini Yang kita Ambil Di sini Yang hijau Ini Ini bodinya Berarti Kalau ekornya Minimal Harus sama Harus sama Apalagi Kalau namanya Panjang Harus Lebih panjang Dari bodinya Ini kan Samanya Tidak ada Kecil Sekali Di belah Kirinya Di atasnya Berarti Hijau Ini termasuk Kecil Kecil Sekali Penolakannya Termasuk Kecil Sekali Penolakannya Maka Misalnya Kondisi seperti ini Lebih banyak Naiknya Lebih banyak Naiknya Ternyata Di sini Naik dulu Lumayan naiknya Ini Ratusan Ini Masih Ratusan Ini Perhatikan Kenapa Kok bisa Ini Karena memang Bayer Dominan Ada penolakan Kecil Ada penolakan Kecil Berarti Tetap ada Seller Tapi Tidak Kuat Di situ Maka Yang pertama Dia naik Dulu Ternyata Naik Terpental Di area Di sini Nah Di sini Ada area Pantulan Terpental Di situ Kemudian Mulai turun Mulai turun Mulai turun Perhatikan Waktunya Kalau kita Memanfaatkan Running Perhatikan Waktunya Kemudian Dilihat Tekanannya Kalau kuat Kemudian Tebal Naiknya Berat sekali Terus Tebal Nah Kita juga Bisa Manfaatkan Di situ Kalau running Kita bisa Manfaatkan Setelah Dia tidak Mampu Naik Itu Manfaatkan Aja Manfaatkan Untuk Karena Dia tidak Mampu Naik Kemudian Sudah Mulai Tebal Warna Merah Kita bisa Manfaatkan Di situ Sell Atau Misalnya Kalau sudah Terlanjur Turun Sampai Kuat Di sini Berat Naik Turun Kita Manfaatkan Koreksi Atau Manfaatkan Utuhnya Untuk Buy Di sini Kalau utuh Untuk Entry Buy Kalau Misalkan Mau Sell Berarti Tunggu Koreksi Di atas Koreksi Naik Kalau Dia Tebal Itu Dia Pasti Buy Bukan Pasti Tetapi Ada Koreksi Dari Pengalaman Yang Sudah Kita Lakukan Bahkan Saya Sering Masuk Kondisi Melawan Arah Tetapi Kita Yang Kita Lakukan Dengan Satu Perhitungan Yang Kedua Cepat Pergerakannya Bahkan Terkadang Kemarin Yang Kita Sampaikan Itu Profit Hanya 15 Dollar Dari Lot Angka 2 Itu Bisa Kita Close Dulu Karena Apa Karena Tekanan Kebawahnya Kuat Sekali Daripada Kita Keseret Lebih Baik Kita Close Tapi Masih Profit Walaupun Kecil Itu Untuk Melihat Kondisi Dan Untuk Menghindari Kerugian Yang Panjang Karena Melawan Namanya Melawan Itu Harus Hati-hati Kecuali Satu Arah Satu Arah Ini Turun Kuat Kemudian Kita Mau Entry Satu Arah Karena Market Kuat Turun Dan Waktunya Hampir Ganti Candle Misalnya Kita Bisa Ambil Posisi Running Kemudian Ada Koreksi Naik Kita Ambil Posisi Sell Kalau Tidak Ada Koreksi Berarti Dibalik Biasanya Kalau Mau Ganti Candle Itu Ada Perlawanan Kalau Saya Lihat Kebanyakan Begitu Ada Perlawanan Kebanyakan Ada Koreksi Lagi Ketika Kuat Sebelum Turun Ada Koreksi Lagi Walaupun Ini Kalau Di Logika Tidak Ketemu Tidak Ada Penolakan Tapi Tiba-tiba Dia Naik Ini Kalau Kita Tidak Biasa Tidak Punya Pengalaman Naik Sudah Keringat Dingin Kalau Loadnya Besar Iya Iya Itu yang Mempengaruhi Mental Psikologinya Harus Disiapkan Maka Kalau Semakin Banyak Kita Latihan Makin Banyak Menghadapi Berbagai Macem Model Pasar Termasuk Menghadapi Pergerakan Arah Yang Selalu Berlawanan Dan Disitu Kita Bisa Recovery Disitu Kita Bisa Recovery Maka Nanti Suatu Saat Kita Menjadi Kebal Menjadi Terbiasa Jadi Tidak Kaget Ketika Market Berbalik Tapi Kalau Tidak Bisa Mengatasi Tidak Bisa Simulasi Yang Difikirkan Bagaimana Menganalisa Dengan Tepat Dan Akurat Begitu Yang Dari Kepalanya Pasti Sudah Maka Tidak Ketemu Sampai Kapan Tidak Ketemu Yang Begitu Karena Tidak Ada Yang Akurat Tidak Yang Palit Semuanya Hanya Probabilitas Kemungkinan Semuanya Terjadi Bisa Yang Paling Penting Bagaimana Kita Manage Dengan Baik Kerugian Itu Kita Bisa Manage Lot Yang Kita Gunakan Termasuk Pengalaman Yang Kita Lakukan Harus Diperbanyak Sebanyak Banyak Itu Yang Nanti Membuat Kita Menjadi Lebih Sampai Dalam Trading Kita Perlu Waktu Dan Perlu Proses Yang Cukup Panjang Tidak Bisa Sehari Dua Hari Seminggu Dua Minggu Karena Proses Pengalaman Itu Tidak Bisa Diwariskan Dan Tidak Bisa Diajarkan Itu Kalau Pembelajaran Kalau Teori Banyak Bahkan Dengan Googling Pun Ketemu Teori Candlestick Itu Macem Yang Jadi Masalah Mudah Kita Amati Mudah Kita Belajari Ketika Prakteknya Keringat Dingin Selalu Muncul Disitu Kalau Sudah Keringat Dingin Nervous Disitu Grogy Jadi Serba Salah Ini Mau Saya Apakan Kondisinya Yang Minus Yang Terjadi Yang Kesulitan Itu Rata Rata Kita Mengambil Posisi Mengambil Posisi Ketika Market Berbalik Ketika Market Berbalik Tidak Lepang Peruli Jutus Tidak